Si saudara Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau tol Cisumdawu di Sumedang Jawa Barat. Pembangunan jalan tol ini memakan waktu hingga 12 tahun. Selasa kemarin, jalan tol yang menghubungkan kota Bandung melalui tol Cipularang ke tol Cipali akhirnya diresmikan. Jalan tol yang dibangun sejak 2019 memiliki terowongan kembar sepanjang 472 meter. Lamanya pembangunan disebabkan oleh masalah pembebasan lahan yang kini sudah diatasi. Jalan tol sepanjang 61 kilometer ini menghabiskan anggaran hingga 18,3 triliun rupiah yang sebagian datangnya berasal dari APBN. Presiden Jokowi pun berharap tol Cisumdawu dapat mempermudah perjalanan menuju Bandara Internasional Kertajati. Perjalanan dari Bandung ke Bandara Kertajati menghabiskan waktu satu jam. Memang dulu rencana awalnya memang Bandara selesai, Airport Kertajati selesai, Atau Cisumdaw selesai sehingga ini langsung bisa dioperasikan penuh. Tapi karena ini banyak persoalan di pembebasan lahan, mundur, ya sekarang Alhamdulillah selesai. Kita harapkan ini akan mempunyai dukungan penuh pada operasional Airport Kertajati. Kita harapkan Oktober bisa operasi penuh di Kertajati.